Rumah tangga Selfie Hana Wijaya dan komedian Daos Bini sudah berada di ujung tanduk. Selfie Hana Wijaya memilih mantap bercerai dan mengaku sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk kerujuk. Menurut Selfie Hana, tekadnya untuk bercerai sudah bulat. Terhitung seminggu setelah sidang perdana ditunda, keduanya kembali dijadwalkan menjalani sidang perdana pada selasa 14 Maret 2023. Setelah sebelumnya, Selfie Hana tidak hadir dalam agenda sidang yang seharusnya dilakukan pada 21 November 2022 lalu di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Menurut Selfie Hana, ia mengaku jika hubungan mereka sudah tidak bisa untuk dipertahankan kembali. Selfie Hana ditemani oleh kuasa hukumnya Diansa juga melakukan klarifikasi pada konferensi pers bersama Awak Media. Bahkan keputusan cerai ini tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Salah satu alasan kuat Selfie menggugat cerai juga terdapat dari faktor nafkah. Ia merasa pada beberapa bulan terakhir ini tidak merasakan nafkah lahir batin oleh mantan suami. Selain itu, Selfie Hana Wijaya kecewa, Dausmini tidak hadir dalam sidang cerai lanjutannya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada selasa 14 Maret 2023. Ia merasa kecewa lantaran dirinya kembali tidak bisa dipertemukan oleh sang anak Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, Dausmini menurut Selfie Hana Wijaya menjanjikan mempertemukannya dengan Muhammad Al-Fatih, anak mereka di Pengadilan Agama Depok. Hal itu disampaikan pengacara Selfie yakni Muhlas. Sejauh ini, Selfie Hana Wijaya sudah tidak bertemu dengan sang putra selama hampir satu bulan. Sehingga dalam sidang kali ini, Selfie sangat antusias untuk bertemu dengan sang putra namun gagal. Dian, tim kuasa hukum Selfie berharap Dausmini bisa membuka jalur komunikasi antara Selfie dengan Muhammad Al-Fatih. Sebab Selfie memiliki hak dan dinilai terah merawat sang putra sejak kecil. Sementara itu diketahui, Selfie Hana juga mencabut dalil gugatan cerai soal dugaan perselingkuhan sang suami. Hal tersebut diketahui oleh kuasa hukum Dausmini, Bilhuda seusai sidang. Bilhuda menyebut pihaknya sudah menyiapkan jawaban jika dalil yang digugat oleh Selfie Hana Wijaya tidak terbukti. Kemudian pihak Dausmini sudah mempersiapkan semua bukti untuk membantah dalil gugatan yang dilayangkan oleh Selfie Hana Wijaya di Pengadilan Depok, Jawa Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 12-12-28 jawaban masih banyak nih semacam gugatan habis dari gugatan pasti dijawab artinya jawaban habis jawaban diklik habis duplik habis duplik pembuktian baru buktian baru putusan nah gak tahu nanti putusnya seperti apa mari kita berdoa bersama-sama